Polisi dari Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjopriok, Jakarta menangkap pelaku pungutan liar di terminal peti kemas GICT. Pelaku yang merupakan karyawan outsourcing operator crane ditangkap tak lama setelah video aksi punglinya tersebar di media sosial. Inilah video aksi tersangka pelaku pungli berinisial R yang terekam sedang menarik pungli kepada sopir truk di kawasan terminal peti kemas GICT, Kanjung Perut, Jakarta Utara. Lewat video yang viral ini polisi kemudian mengejar pelaku dan akhirnya dapat ditangkap. Polisi mengatakan pelaku beraksi seorang diri untuk menarik pungli dari sopir truk dengan besaran 5.000 rupiah. Jika sopir truk tidak memberikan uang, antrian proses bongkar muat akan dipindahkan ke belakang dan mengutamakan para sopir yang mau memberi pungli. Besaran tidak besar, sekitar 5.000 rupiah, tapi kalau bila beberapa truk cukup banyak juga kalau seandainya dikumpulkan. Apabila truk itu tidak dikasih, biasanya dilambatkan. Sehingga proses billing atau proses pengangkatan pelayanan ini menjadi terlambat. Yang seharusnya dia dapat nomor 1, kemudian dilambat-lambatkan menjadi nomor 10. Sehingga prosesnya jadi memperlambat.